Sudah agak kita beralih ke Medan. Pemirsa rencana PTPN 4 Unis Mbak Butong yang ingin melakukan konversi teh menjadi kelapa sawit masih menjadi polemik dan hingga kini belum tuntas. Tepat Jumat ini, DPRD Provinsi menjatuhalkan melakukan rapat dengan pendapat untuk membahas persoalan yang ada. Penindak lanjuti polemik konversi kebun teh sidamanik dari teh menjadi kelapa sawit yang diketahui ditolak oleh sejumlah masyarakat dan pemerhati lingkungan. DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi B Jumat 29 Juli ini menjatuhalkan agenda rapat dengan pendapat untuk membahas rencana konversi kebun teh menjadi kelapa sawit yang tak kunjung selesai. Ada pun peserta dalam rapat dengan pendapat antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, PTPR 4 Unis Mbak Butong, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemuda Batak Bersatu Simalungun, Pangulu Nagori Bahal Gajah, Pangulu Nagori Tiga Bolon, serta perwakilan masyarakat Kejamatan Sidamani. Selain itu, sahabat lingkungan serta himpunan mahasiswa pemuda Simalungun atau Himapsi, yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, juga dijadwalkan ikut dalam rapat dengan pendapat yang dilayangkan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas kami ginting. Eko Hendriawan melaporkan dari Simalungun untuk Eparina TV.